Penulis juga oleh penulis sendiri, Sheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah. Sekilas tentang penulis, Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullah. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 1347 dan wafat pada tahun 1421, hijriah. Itu dalam hitungan Masehi, beliau lahir pada tahun 1929 dan wafat pada tahun 2001. Kita baca takrit, muqatimah yang ditulis oleh Sheikh Ibn Baz Rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan Bismillah dalam buku yang saya baca di sini. Kalau yang ditampilkan di situ tidak ada. Kemudian beliau mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam, semoga terlimpahkan kepada putusan Allah. Wa ala alihi kepada pengikut beliau. Wa ashabihi, para sahabat beliau. Wa manih tadabih mudahu. Dan siapa saja yang mengambil petunjuk beliau. Amma ba'du, kemudian. Fakadid tala'atu ala al-mu'allafi al-qayyim al-ladhi katabahu sahibul fadilatil al-allamah akhunas syaikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin. Pada bagian ini, As-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menyebutkan pujian untuk penulis kitab untuk Syaikh ibn al-Uthaymin rahimahullah. Beliau berkata, Saya telah menela'ah sebuah tulisan yang baik, Yang ditulis oleh sahibul fadilat, Seorang yang memiliki keutamaan, Al-allamah, Seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas, Akhunas, Saudara kami, As-Syaikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin. Bil asma'i wa sifat, Tulisan yang menjelaskan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat. Wasammahu, Dan beliau memberikan judul untuk kitab tersebut, Al-Qawa'idul Muthla, Bi sifatillah wa asma'i il-husna, Kaidah-kaidah yang indah, Tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang maha baik. Wasam'i'tuhu min awalihi ila akhirihi. Aku mendengarnya, Dari awal sampai bagian akhirnya. Maksudnya ada yang membacakan kitab tersebut, Dan beliau mendengarnya. Karena Sheikh Abdul Aziz bin Baz, Rahimahullah, Itu diuji dengan dicabutnya penglihatan beliau. Sehingga karena beliau adalah seorang tunanetra, Maka dibacakan kitab ini dari awal sampai akhir, Dan beliau menyimpulkan bahwa kitab ini adalah kitab yang baik. Kemudian beliau menjelaskan isi dari kitab yang ditulis oleh Sheikh Ibn Usaimin rahimahullah ta'ala, Dan pujian untuk kitab tersebut. Beliau berkata, Maka saya mendapati bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat mulia. Kemudian beliau menjelaskan sebagian kandungannya. Beliau jelaskan empat hal di sini. Empat hal yang merupakan kandungan dari kitab Al-Qawa'idul Muslah. Yang pertama beliau katakan, Di dalamnya terdapat penjelasan tentang akidah salaf, Para pendahulu, salih yang baik, Berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini kandungan pertama dari kitab Al-Qawa'idul Muslah yang beliau sebutkan. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang akidah salaf, Akidah para sahabat, Para tabi'in, Dan generasi terbaik umat ini, Berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, Kandungan yang kedua dari kitab ini, Yang beliau sebutkan, Sebagaimana kitab ini juga Terkandung di dalamnya Kaidah-kaidah yang agung, Faidah-faidah yang banyak, Berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini kandungan yang kedua, Yang beliau sebutkan. Kaidah dan faidah, Penjelasan, Berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, Kandungan yang ketiga, Dan beliau menjelaskan makna ma'iyyah, Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, Terhadap hambanya, Al-warida fil kitab, Al-warida fi kitabillahi azza wa jal, Yang disebutkan, Dalam kitab Allah azza wa jal, Dalam Al-Quranul Karim, Al-khasah wal'amah, Kebersamaan dalam bentuk yang khusus, Maupun umum, Indah ahli sunnati wal jamaah, Dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Dan bahwa kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, Terhadap hambanya, Itu benar, Sesuai dengan hakikatnya. Dan tidak berarti, Ketika Allah bersama dengan hambanya, Itu tidak bermakna, Bahwa Allah akan bercampur, Dan menyatu dengan makhluknya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, Bersama dengan hambanya, Dan makna kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, Terhadap hambanya, Itu tidak mesti, Tidak harus, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Bercampur, Bersatu, Dengan makhluknya. Bel huwa subhanahu, Akan tetapi, Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, Fauqa arshihi, Di atas arshnya. Kama akhbaran nafsih, Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, Menjelaskan, Hal tersebut, Tentang dirinya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Di atas arsh, Kama yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala, Sesuai dengan, Kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, Wa innama taqtali ilmahu, Wattila'ahu, Wa ihatatahu bihim, Dan bahwa ma'iyyah, Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, Terhadap hambanya, Itu menunjukkan, Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, Wa attila'ahu, Demikian juga, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Meliputi seluruh makhluknya, Wasama'ahu li'aqwalihim, Wa harakatihim, Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala, Mendengar, Ucapan-ucapan mereka, Gerakan mereka, Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala, Mengetahui keadaan mereka, Dan isi hati mereka, Demikian juga, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Menjaga, Melindungi para rasulnya, Dan wali-walinya, Orang-orang yang dia cintai, Dari kalangan kaum mu'minin, Wa nasrahu lahum, Pertolongan Allah terhadap mereka, Wa taufiqahu lahum, Taufiq, Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, Untuk mereka, Ila ghairi thalika, Mimma taqtadihi al-ma'iyyatul ammatu wal khasatu, Minal ma'anil jalilah, Wal haqa'i kithabitah lillahi subhanahu wa ta'ala, Dan yang selain itu, Dari makna ma'iyyah, Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, Yang umum, Dan yang khusus, Yang didalamnya terdapat makna-makna yang sangat mulia, Dan hakikat yang kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Sehingga intinya, Bahwa, Poin yang ketiga, Pembahasan yang disebutkan di dalam kitab ini, Bahwa penulis menjelaskan tentang makna ma'iyyah, Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, Terhadap makhluknya, Kemudian yang keempat, Kamashtamala, Ala inkari qawli ahli ta'til, Wat tashbihi wat tamthil, Sebagaimana kitab ini, Di dalamnya terkandung, Penjelasan, Pengingkaran, Terhadap ucapan orang-orang yang menolak, Nama-nama, Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Wat tashbihi wat tamthil, Demikian juga, Penjelasan, Terhadap orang-orang yang, Menyerupakan, Nama-nama, Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Dengan, Nama-nama, Dan sifat-sifat makhluknya, Wa ahlil hulul walit tihad, Demikian juga, Terdapat penjelasan, Yang meluruskan kekeliruan, Ahlul hulul walit tihad, Orang-orang yang meyakini, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Merasu, Bercampur, Dengan, Hamba-hambanya, Ini empat hal yang beliau sebutkan, Dari kandungan, Kitab Al-Qawa'idul Muslah, Kemudian beliau menutup dengan, Doa, Fajazahullahu khairan, Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan, Wa ba'afama thubatahu, Dan semoga Allah melipatkan, Dan akan, Ahla untuk beliau, Wa zadana wa iyahu ilman, Wahudan wa ta'ufiqan, Dan semoga Allah, Memberikan tambahan, Untuk kami, Untuk, Sheikh bin Baz, Wa iyahu, Dan untuk beliau, Penulis, Sheikh bin Usaymin, Ilman, Ilmu, Wahudan, Petunjuk, Wa ta'ufiqan, Dan ta'ufiq, Wa nafa'a bi kitabihil qura'a, Wasair al-Muslimin, Dan semoga Allah menjadikan, Kitab ini bermanfaat, Bagi orang yang membaca, Dan bagi kaum muslimin lainnya, Innahu wali yudalik, Wal qadiru alaih, Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Maha mampu, Untuk hal tersebut, Dan kalau kita cermati disini, Ketika beliau, Berdoa, Untuk kali yang kedua, Fajazahullahu khairan, Wa ba'afamal subatahu, Wa za'adana, Wa iyahu ilman, Wa hudan, Wa ta'ufiqan, Semoga Allah memberikan tambahan untuk kami, Dan untuk beliau, Dan itu termasuk, Adab, Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Yang dicontohkan oleh para nabi, Ketika seseorang ingin berdoa, Untuk dirinya sendiri, Dan untuk orang lain, Yang lebih, Didahulukan, Penyebutannya adalah dirinya sendiri, Kemudian, Baru orang lain, Sebagaimana yang disebutkan disini, Wa za'adana, Semoga Allah memberikan tambahan kepada kami, Atau untuk kami, Wa iyahu, Dan untuk beliau, Dan banyak, Ayat-ayat, Yang menjelaskan tentang doa para nabi, Ketika mereka berdoa, Untuk dirinya sendiri, Dan orang lain, Yang lebih didahulukan adalah dirinya, Baru setelah itu, Menyebut orang lain yang didoakan, Diucapkan oleh orang yang mendiktenya, Al-Fakir ilallah, Seseorang yang sangat butuh kepada Allah, Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, Semoga Allah memaafkannya, Semoga salawat dan salam, Terlimpahkan untuk nabi kita Muhammad, Untuk, Pengikut beliau, Dan para sahabat, Kemudian disebutkan di bawah, Pimpinan umum, Di idara til buhus al-ilmiyah, Diwan pembahasan ilmiyah, Fatwa, Da'wah, Dan pimpinan Islam, Sehingga bisa kita simpulkan, Dari mukatimah yang ditulis oleh, Mukatimah dari, Asyikh Ibn Baz, Rahimahullah, Di dalamnya terdapat, Pujian untuk, Penulis kitab ini, Asyikh Ibn Thaymin, Demikian juga, Terdapat pujian untuk, Kitab yang beliau tulis, Dan beliau, Menyebutkan sebagian, Kandungan, Dari kitab ini, Empat hal yang beliau sebutkan tadi, Yang pertama adalah, Penjelasan, Tentang akidah salaf, Berkaitan dengan, Nama-nama dan sifat-sifat Allah, Yang pertama, Kemudian yang kedua, Adalah, Kaidah, Kaidah, Tentang al-asma'u sifat, Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, Kemudian yang ketiga, Adalah penjelasan, Tentang ma'na ma'iyyah, Kebersamaan Allah, Dengan hambanya, Dan yang keempat, Adalah, Meluruskan, Pendapat-pendapat yang, Tidak benar, Berkaitan dengan, Nama-nama dan sifat-sifat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Kemudian selanjutnya, Kita akan baca, Mukaddimah, Yang ditulis oleh, As-Syaikh Ibn Usainin, Rahimahullah, Dari Mukaddimah ini, Kita bisa, Mengenal, Lebih, Lanjut tentang, Kitab yang beliau tulisin, Dalam Mukaddimah ini, Beliau menjelaskan, Tentang pentingnya, Mempelajari, Kaedah, Tentang nama-nama, Dan sifat-sifat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Demikian juga, Dalam Mukaddimah ini, Beliau, Menyebutkan sebab, Yang menjadi, Pendorong beliau, Untuk menulis kitab ini, Kalau rahimahullah, Beliau berkata, Mukaddimah, Dulu Mu'alif, Bismillahirrahmanirrahim, Mukaddimah, Yang ditulis oleh, Syekh Ibn Usainin, Rahimahullah, Diawali dengan, Bismillahirrahmanirrahim, Sebagaimana, Yang telah kita ketahui, Bahwa, Para ulama, Mengawali, Tulisan-tulisan mereka, Dengan, Bismillahirrahmanirrahim, Untuk, Mencontoh, Al-Quranul Karim, Demikian juga, Untuk mengikuti, Jejak, Para Nabi dan Rasul, Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Ketika beliau, Berkirim surat, Suratnya, Diawali dengan, Bismillahirrahmanirrahim, Dan, Bukan hanya, Nabi kita saja, Termasuk, Nabi Sulaiman, Alayhi wasallam, Ketika, Berkirim surat, Diawali dengan, Bismillahirrahmanirrahim, Sebagaimana, Firman Allah, Subhanahu wa ta'ala, Innahu min Sulaiman, Wa innahu, Bismillahirrahmanirrahim, Alla ta'lu alaiya, Wa'tuni muslimin, Sesungguhnya, Surat itu, Dari Sulaiman, Alaihi salam, Dan, Dalam surat itu, Tertulis, Bismillahirrahmanirrahim, Alla ta'lu alaiya, Wa'tuni muslimin, Janganlah, Merasa tinggi, Terhadapku, Dan datanglah, Kalian, Kepadaku, Dalam keadaan, Berserah diri, Kemudian, Beliau berkata, Alhamdulillah, Nahmaduhu, Wa nasta'inuhu, Wa nasta'gufiruhu, Wa natubu ilaih, Wa na'udhu billahi min syururi, Anfusila wa min sayi'ati a'malina, Segala puji bagi Allah, Kami memujinya, Meminta pertolongan kepadanya, Meminta ampunan, Kepadanya, Dan bertawabat, Kepadanya, Setelah beliau menyebutkan, Basmalah, Kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, Dan kami berlindung, Kepada Allah, Dari kejelekan, Diri-diri kami, Karena jiwa manusia, Itu terkadang, Mendorong seseorang, Untuk melakukan, Perbuatan yang tidak baik, Sehingga, Disyariatkan, Untuk berlindung, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Dari kejelekan, Diri sendiri, Wa min sayi'ati a'malina, Dan, Berlindung, Juga, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Dari, Keburukan, Amal-amal kami, Berlindung dari keburukan, Amal, Itu maknanya, Seseorang, Berlindung, Dari kejelekan, Amal buruk, Yang telah dilakukan, Demikian juga, Berlindung, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Agar tidak, Tidak mendapatkan, Hukuman, Atas, Amalan, Yang tercelah, Yang telah dilakukan, Tersebut, Itu makna, Wa min sayi'ati a'malina, Dan, Kami berlindung, Dari, Jeleknya, Amalan-amalan kami, Barang siapa yang, Ditunjukkan oleh Allah, Maka tidak ada yang, Mampu, Menyesatkannya, Dan, Barang siapa yang disesatkan, Maka tidak ada yang, Mampu memberikan, Petunjuk untuknya, Wa asyadu an la ilaha illallah, Wahdahu la syarikalah, Aku bersaksi, Bahwa tidak ada, Sesembahan yang benar, Kecuali Allah, Wahdahu la syarikalah, Satu-satunya, Sesembahan yang benar, Tidak ada sekutu untuknya, Wa asyadu anna muhammadan, Abduhu wa rasuluh, Dan, Aku bersaksi, Bahwa, Nabi Muhammad, Adalah hamba dan utusannya, Sallallahu alaihi, Wa ala alihi, Wa ashabihi, Wa man tabi'ahum bi ihsanin, Wasallam tasliman, Wa ba'du, Semoga, Salawat Allah, Terlimpahkan untuk beliau, Untuk keluarga beliau, Para sahabat beliau, Dan orang-orang yang, Mengikuti mereka, Mengikuti Rasulullah, Keluarga beliau, Para sahabat, Bi ihsan dengan baik, Wasallam tasliman, Dan semoga Allah, Subhanahu wa ta'ala, Terus menerus, Melimpahkan, Keselamatan, Untuk semuanya, Wa ba'du, Kemudian, Setelah mukaddimah, Yang beliau sampaikan, Ada dua hal, Yang beliau, Jelaskan dalam mukaddimah ini, Yang pertama adalah, Penjelasan tentang, Pentingnya mempelajari, Kaidah-kaidah, Tentang, Nama-nama, Dan sifat-sifat Allah, Itu yang pertama, Kemudian yang kedua, Adalah sebab, Yang mendorong beliau, Untuk menulis kitab ini, Beliau berkata, Fa'innal imana, Bi asma'illahi wa sifatihi, Ahadu arkanil imani, Billahi ta'ala, Wahyal imanu, Bi wujudillahi ta'ala, Wal imanu, Bi rububiyatihi, Wal imanu, Bi uluhiyatihi, Wal imanu, Bi asma'ihi wa sifatihi, Sisi penting yang pertama, Mengapa, Penting bagi setiap muslim, Untuk mempelajari, Kaidah tentang, Nama-nama, Dan sifat-sifat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Karena, Mengimani, Al asma'u, Sifat nama-nama, Dan sifat-sifat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Itu bagian dari, Rukun iman, Fa'innal iman, Karena keimanan, Terhadap nama-nama Allah, Dan sifat-sifatnya, Adalah salah satu, Dari, Rukun, Rukun, Keimanan, Terhadap Allah, Subhanahu wa ta'ala, Jadi, Iman ini, Memiliki enam rukun, Rukun pertamanya, Adalah beriman, Kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dan diantara, Bentuk keimanan, Kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Adalah, Mengimani, Nama-nama, Dan sifat-sifatnya, Beliau sebutkan disini, Wahia, Bentuk keimanan, Kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Yang pertama, Al-imanu biwujudillah, Adalah, Mengimani, Meyakini, Adanya, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Yang kedua, Adalah, Beriman terhadap, Rububiyah Allah, Subhanahu wa ta'ala, Keisaan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dalam perbuatannya, Dalam mengatur, Alam semesta, Menciptakan, Memberi, Rizki, Yang ketiga, Wal-imanu biuluhiyatihi, Mengimani, Keisaan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Untuk, Diibadahi, Wal-imanu biasmaihi, Dan yang keempat, Adalah, Beriman, Terhadap, Nama-nama, Dan sifat-sifat, Sehingga, Penting, Bagi setiap muslim, Untuk, Mempelajari, Mengimani, Nama-nama, Dan sifat-sifat, Subhanahu wa ta'ala, Karena, Hal itu, Adalah, Satu, Dari, Empat unsur, Bentuk, Keimanan, Kepada, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Keimanan, Kepada Allah, Tercermin, Dalam, Empat hal, Tadi, Salah, Satunya, Adalah, Mengimani, Nama-nama, Dan sifat-sifat, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Beliau, Menjelaskan, Lebih lanjut, Manzilatul ilmi, Bi asma'illahi, Wasifatihi, Minad-din, Kedudukan, Ilmu, Tentang, Nama-nama Allah, Dan sifat-sifatnya, Dalam, Agama Islam, Wa ta'uhidullahi, Bihi, Ahadu, Aqsa mit ta'uhid, At-thalatha, Mengisahkan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dalam, Nama-nama, Dan sifat-sifatnya, Itu adalah, Salah satu, Dari, Tiga, Bentuk ta'uhid, Yang pertama, Adalah, Tauhidul rububiyyah, Mengisahkan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dalam perbuatan-perbuatannya, Perbuatan-perbuatan Allah, Menciptakan, Memberi rizki, Mengatur alam semesta, Kemudian, Watawhidul uluhiyyah, Mengisahkan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dalam peribadatan, Mempersembahkan, Ibadah, Hanya untuk Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dan yang ketiga, Adalah, Tauhid, Al-Asma' Wasifat, Mengisahkan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dalam nama-nama, Dan sifat-sifat, Sehingga, Keimanan terhadap, Al-Asma' Wasifat, Itu adalah, Salah satu, Bentuk, Dari, Tauhid, Yang tiga, Maka kedudukan ilmu ini, Ilmu tentang, Al-Asma' Wasifat, Itu sangat tinggi, Dalam agama, Dan sangat penting, Ini sisi penting, Yang kedua, Yang beliau sebutkan, Tidak mungkin, Seseorang, Bisa beribadah, Kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dalam bentuk, Yang paling sempurna, Sampai, Dia mengilmui, Memiliki ilmu, Tentang, Nama-nama, Dan sifat-sifat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Liyabudahu ala basirah, Supaya dia, Bisa beribadah, Kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Di atas basirah, Di atas ilmu, Qala'Allahu ta'ala, Walillahi al-asma'ul husna, Fadu'uhu biha, Dan milih Allah, Subhanahu wa ta'ala, Al-asma'ul husna, Nama-nama yang sangat indah, Fadu'uhu biha, Maka, Berdo'alah, Kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dengan, Nama-nama, Yang sangat indah tersebut, Wahada yashmalu, Do'a'al mas'alah, Wa do'a'al ibadah, Dan firman Allah, Subhanahu wa ta'ala, Fadu'uhu biha, Itu mencakup, Do'a'al mas'alah, Permintaan, Wa do'a'al ibadah, Dan do'a, Yang maknanya adalah ibadah, Jadi, Do'a itu, Bisa maknanya, Meminta, Bisa juga do'a, Itu maknanya adalah ibadah, Sehingga kalau diterjemahkan, Walillahil asma'ul husna, Dan milih Allah, Subhanahu wa ta'ala, Nama-nama yang sangat indah, Maka, Mintalah kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dengan menyebut, Nama-nama yang sangat indah tersebut, Itu yang pertama, Kemudian, Do'a'al ibadah, Do'a yang bermakna ibadah, Berarti maknanya, Milih Allah, Subhanahu wa ta'ala, Nama-nama yang sangat indah, Maka, Beribadahlah, Sesuai dengan kandungan, Nama-nama yang sangat indah tersebut, Beliau jelaskan, Setelahnya, Fadu'a'ul mas'alah, Maka, Berkaitan dengan do'a, Yang maknanya adalah permintaan, Antuqaddima bayna yadai matlubika, Min asma'illahi ta'ala, Ma yakunumunasiban, Adalah engkau, Mendahului, Permintaanmu, Dengan nama-nama Allah, Subhanahu wa ta'ala, Yang sesuai, Sesuai dengan apa yang ingin diminta, Contohnya, Mithlu'an ta'ul, Seperti engkau mengatakan, Ya ghafur, Ya ghafirli, Seseorang yang ingin meminta, Ampunan kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dia menyebutkan, Nama Allah, Subhanahu wa ta'ala, Ghafur, Yang maha pengampun, Ya ghafur, Wahai yang memberikan rahmat terhadap makhluknya, Rahmatilah aku, Yang maha menjaga, Jagalah aku, Dan yang semisal dengan itu, Ini bentuk pertama, Berkaitan dengan, Doa yang maknanya adalah, Permintaan, Kemudian, Yang kedua, Adalah doa yang maknanya adalah, Ibadah, Wa doa'ul ibadah, Doa ibadah, Anta ta'abbadallaha ta'ala, Atau, Anta ta'abbada lillahi ta'ala, Bi muqtada hadihil asma, Engkau beribadah kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Bi muqtada hadihil asma, Dengan kandungan makna, Dari al-asma'ul husna, Jadi kandungan dari al-asma'ul husna, Itu diamalkan, Contohnya, Fataqumu bittawbati ilayhi li'annahu tawwab, Maka engkau bertawbad kepadanya, Kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Karena salah satu dari al-asma'ul husna, Dari nama-nama Allah, Subhanahu wa ta'ala, Adalah at-tawab, Yang maha menerima ta'ubat, Wa tazkuruhu bilisanik, Li'annahu sami' Dan engkau berdikir, Menyebutnya dengan lisanmu, Li'annahu sami' Karena Allah, Subhanahu wa ta'ala, Maha mendengar, Wa tata'abbad lahu bijawarihik, Li'annahu al-basir, Dan engkau beribadah dengan anggota badanmu, Karena dia maha melihat, Wa taksyaahu fisir, Li'annahu latiful khabir, Wa haqadah, Dan engkau takut, Ketika sendiri, Dalam keadaan sendiri, Li'annahu latiful khabir, Karena Allah, Subhanahu wa ta'ala, Maha lembut, Dan maha mengetahui, Hal-hal yang rinci, Wa haqadah, Dan yang semisal dengan itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa, Penulis disini menjelaskan, Sisi penting mempelajari, Nama-nama dan sifat-sifat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dari dua hal. Yang pertama, Bahwa, Al-asma' wa sifat, Nama-nama dan sifat-sifat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Beriman terhadapnya, Itu adalah salah satu unsur keimanan, Terhadap Allah, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sisi yang kedua, Ketika seseorang, Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Itu akan membantunya, Untuk beribadah kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dengan maksimal. Hal yang kedua, Yang beliau jelaskan dalam mukaddimah ini, Adalah sebab, Mengapa beliau menulis kitab ini? Al-kawa'idul-muthra. Beliau menyebutkan dua sebab. Yang pertama, Wa min ajli man zilatihi hadihi, Dan, Karena, Keagungan, Kedudukan ilmu ini, Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, Itu yang pertama, Sebabnya. Jadi, Kenapa beliau menulis kitab ini? Yang pertama, Karena pentingnya, Ilmu tentang al-asma'u wa sifat, Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Itu yang pertama. Kemudian, Sebab yang kedua, Wa min ajli kalamin nasi fihi, Bil haqqi taratan, Wa bil batilin nasi'i'anil jahli, Awit ta'asubi taratan ukhrat. Sebab yang kedua, Karena, Ucapan manusia, Tentang ilmu ini, Tentang al-asma'u wa sifat, Nama-nama dan sifat-sifat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Bil haqqi taratan, Terkadang, Dengan kebenaran, Wa bil batilin nasi'i'anil jahli, Awit ta'asubi taratan ukhrat. Dan terkadang, Seseorang berbicara dengan kebatilan, Tentang al-asma'u wa sifat. Kenapa berbicara, Dengan batil, Dalam masalah, Al-asma'u wa sifat, An-nasyi'anil jahli, Bisa jadi sebabnya, Karena kejahilan, Karena kebodohan. Awit ta'asub, Atau fanatisme, Terhadap pendapat tertentu. Ahbabtu an aktubafihima tayassara minal qawaid. Maka, Aku ingin menulis, Yang dimudahkan untukku, Beberapa kaidah. Rajian minallahi ta'ala, An yaja'ala amali khalisan liwajihihi, Muafikan limardhatihi, Nafi'an li'ibadihi. Disertai harapan, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Agar menjadikan amalanku ini ikhlas, Mengharapkan wajahnya, Muafikan limardhatihi, Agar mendapatkan ridhanya, Dan bermanfaat bagi hamba-hambanya. Dan aku memberi judul, Untuk kitab ini, Al-Qawaidul Muthla, Fisifatillahi, Wa asma'ihil husna. Kaidah-kaidah yang indah, Tentang sifat-sifat Allah ta'ala, Dan nama-namanya yang maha baik. Sehingga, Bisa disimpulkan kembali, Bahwa, Mokatimah, Yang disampaikan oleh penulis disini, Berisi tentang, Dua hal, Yang pertama, Pentingnya mempelajari, Ilmu tentang, Al-asma wa sifat, Dari dua sisi, Karena itu adalah bagian dari rukun iman, Yang pertama, Kemudian yang kedua, Agar seseorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ala basirah di atas ilmu, Agar seseorang mampu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Dengan sebaik-baiknya. Kemudian hal yang kedua, Yang dijelaskan disini, Adalah sebab, Mengapa beliau menulis kitab ini, Karena, Sangginya, Kedudukan ilmu ini, Pentingnya mempelajari, Ilmu tentang al-asma wa sifat, Yang pertama, Kemudian yang kedua, Karena sebagian orang, Keliru, Dalam, Pembahasan, Al-asma wa sifat. Satu hal yang ingin, Saya tambahkan disini, Tentang, Peta pembahasan, Dari kitab ini. Tadi sebagian kandungan sudah, Disebutkan dalam muqaddimah, Yang ditulis oleh Asyaif Ibn Bas, Sekilas, Sekilas tentang, Peta pembahasan kitab ini, Bisa dibagi menjadi, Tujuh. Yang pertama adalah, Muqaddimah, Yang sudah kita baca, Muqaddimah yang pertama, Ditulis oleh Asyaif Ibn Bas, Kemudian yang kedua, Ditulis oleh penulis sendiri, Asyaif Ibn Asyaim, Kemudian, Pembahasan yang kedua, Adalah pasal pertama, Yang berisi, Kaedah-kaedah, Tentang nama-nama Allah, Subhanahu wa ta'ala, Kaedah-kaedah, Tentang nama-nama Allah, Dan beliau menyebutkan, Tujuh kaedah, Beliau menyebutkan, Tujuh kaedah, Pembahasan yang ketiga, Adalah pasal yang kedua, Kaedah-kaedah, Tentang sifat-sifat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Beliau menyebutkan, Tujuh kaedah juga, Pembahasan yang keempat, Pasal yang ketiga, Adalah, Kaedah-kaedah, Dalam memahami, Dalil-dalil, Tentang nama-nama, Dan sifat-sifat Allah, Kaedah, Berhadapan, Dengan dalil-dalil, Yang menjelaskan, Tentang nama-nama, Dan sifat-sifat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Beliau menyebutkan, Empat kaedah, Kemudian, Pembahasan yang kelima, Adalah pasal keempat, Itu adalah, Subuhat, Kerancuan, Pandangan yang keliru, Dan bagaimana, Menuruskannya, Pandangan-pandangan, Yang keliru tentang, Nama-nama, Dan sifat-sifat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dan beliau, Menyebutkan, Lima belas contoh, Beliau menyebutkan, Lima belas contoh, Pembahasan yang keenam, Adalah penutup, Dan yang ketujuh, Adalah, Pembahasan tambahan, Tentang, Ma'iyatullah, Tentang, Kebersamaan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dengan hambanya, Ini muqatimah, Sekilas tentang, Penulis, Dan sekilas tentang, Kitab, Al-Qawahidul Muslah, Kita masuk ke inti kitab, Pada pasal yang pertama, Kala rahimahullah, Al-Faslul Awad, Kawa'idu, Bi Asma'illahi ta'ala, Pasal yang pertama, Kaedah-kaedah, Tentang, Nama-nama Allah ta'ala, Seperti yang telah, Diisyaratkan bahwa, Pada pasal ini, Pasal yang pertama, Berisi kaedah-kaedah, Tentang nama-nama Allah, Subhanahu wa ta'ala, Beliau menyebutkan, Tujuh kaedah, Kaedah yang pertama, Al-Qa'idatul Ula, Asma'illahi ta'ala, Kulluha husna, Nama-nama Allah, Subhanahu wa ta'ala, Seluruhnya, Adalah, Sangat indah, Dalam kaedah ini, Beliau, Menyebutkan, Tiga pembahasan, Pembahasan pertama, Tentang makna dari kaedah ini, Kemudian, Pembahasan yang kedua adalah contoh, Beliau menyebutkan tiga contoh, Kemudian yang ketiga, Penjelasan bahwa, Keindahan nama Allah, Subhanahu wa ta'ala, Itu terdapat pada masing-masing nama, Demikian juga akan terdapat, Keindahan yang lebih, Ketika nama, Satu nama, Digabungkan dengan nama yang lainnya, Ini tiga hal yang terdapat, Pada kaedah yang pertama, Asma'illahi ta'ala, Kulluha husna, Nama-nama Allah ta'ala, Seluruhnya, Maha indah, Makananya, Beliau sebutkan, Sampai pada, Puncak keindahan, Jadi bukan hanya, Sekedar indah saja, Tapi sangat-sangat indah, Kala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Berfirman, Walillahi, Al-asma'ul husna, Dan milik Allah subhanahu wa ta'ala, Nama-nama yang, Sangat indah, Kenapa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, Sangat-sangat indah, Karena, Dalam nama-nama tersebut, Terkandung sifat-sifat yang sempurna, La naqsafiha, Tidak ada kekurangan, Tidak ada cacat, Dalam sifat-sifat tersebut, Sama sekali, Tidak ada kekurangan, Baik yang, Mungkin, Kekurangan itu terjadi, Atau kekurangan yang diduga, Yang dipikirkan, Oleh manusia, Ini makna, Nama-nama Allah seluruhnya, Sangat-sangat indah, Kenapa sangat-sangat indah, Karena, Di dalamnya terdapat sifat-sifat, Yang sempurna, Tidak ada kekurangan, Sama sekali, Kemudian, Beliau menyebutkan contohnya, Misalu zalika, Al-hay, Contoh yang pertama, Adalah al-hayyu, Yang maha hidup, Ismun min asma'illahi ta'ala, Salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, Mutadhamminun lil hayyatil kamilah, Allati, Lam tusbaq bi'adam, Walayal haquha zawal, Al-hay, Nama Allah subhanahu wa ta'ala, Terkandung di dalamnya, Sifat al-hayah, Al-kamilah, Kehidupan yang sempurna, Bagaimana kehidupan yang sempurna itu, Al-latil lam tusbaq bi'adam, Tidak didahului dengan tidak ada, Walayal haquha zawal, Dan tidak diakhiri, Dengan kefanaan, Kefanaan, Itu kehidupan yang sempurna, Berbeda dengan kehidupan makhluk, Yang sebelumnya tidak ada, Dan pada akhirnya manusia akan hilang, Meninggal, Al-hayatul mustalzimah, Likamali sifat, Minal ilm, Wal-kudrah, Was-sam'u, Wal-basar, Waghairiha, Sifat hidup Allah subhanahu wa ta'ala, Yang sempurna ini, Menunjukkan juga, Tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, Kekuatannya, Pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala, Penglihatannya, Dan yang selainnya, Contoh yang kedua, Wa-mithalun akhar, Al-alim, Contoh yang kedua adalah Al-alim, Ismun min asma'illah, Salah satu dari nama-nama Allah, Mutadhamminun lil'ilmil kamil, Di dalamnya, Menunjukkan, Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, Yang sempurna, Alladhi lam yusbak bijahlin, Walayalhaquhunisyan, Yang tidak didahului dengan kebodohan, Walayalhaquhunisyan, Dan tidak, Ditimpa dengan, Lupa, Berbeda dengan manusia, Manusia sebelumnya, Tidak mengetahui, Bodoh, Kemudian ketika sudah mengetahui, Kadang-kadang lupa, Berbeda dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, Yang sempurna, Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, Berfirman, Ilmuha, Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, Itu adalah ilmu yang luas, Yang mencakup segala sesuatu, Jumlatan wa tafsilan, Secara umum, Maupun secara rinci, Semuanya diketahui oleh Allah, Baik yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, Atau perbuatan makhluk-makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa indahu mafatihul ghaibila ya'lamuha illahu, Dan disisinya kunci-kunci ilmu ghaib, Tidak ada yang mengetahuinya, Kecuali dia, Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, Tidak ada satu lembar daun yang jatuh, Kecuali dia mengetahuinya, Demikian juga biji, Satu biji, Dalam kegelapan bumi, Tidak pula sesuatu yang basah, Atau sesuatu yang kering, Kecuali semuanya, Seluruh ketentuan tersebut tertulis dalam kitab yang jelas, Dan tidak ada binatang melata, Atau apapun yang melata di muka bumi, Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki, Untuknya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tempat-tempat mereka, Itu semua terdapat dalam kitab yang jelas, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang di langit, Dan di bumi, Dan mengetahui juga apa yang mereka sembunyikan, Dan apa yang mereka kerjakan secara terang-terangan, Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, Apa yang ada dalam dada-dada manusia, Ini contoh yang kedua, Al-alim, Yang menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, Contoh yang ketiga, Wa misalun thalith, Ar-Rahman, Adalah Ar-Rahman, Ismun min asma'illahi ta'ala, Mutadhamminun lil rahmatil kamilah, Adalah salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, Yang menunjukkan rahmat Allah yang sempurna, Allati qala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Lallahu arhammu bi'ibadihi, Min hadihi biwaladihah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Sungguh Allah lebih merahmati, Lebih menyayangi hamba-hambanya, Min hadihi, Daripada wanita ini, Biwaladihah, Terhadap anaknya. Gambaran kasih sayang diantara makhluk, Itu seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Lebih menyayangi hambanya, Daripada seorang ibu terhadap anaknya. Maksud dari hadith ini, Bahwa ada seorang ibu dari anak kecil, Yang dia dapatkan dalam tawanan, Anaknya, Anak tersebut. Maka ibu tersebut mengambilnya, Wa al-saqadhu ibadniha wa arda'adhu. Kemudian diletakkan anak tersebut di perutnya, Wa arda'adhu, Dan disusui. Wa mutadhamminun aydhan lil rahmatil wasi'ah. Demikian juga nama ar-Rahman, Itu menunjukkan, Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Kasih sayangnya yang luas. Allati qala allahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal tersebut, Wa rahmati wasi'at kulla syaih. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa qala an du'a'il mala'ikah lil mu'minin, Rabbana wasi'ta kulla syaih ilmu rahmatan wa ilma. Dan Allah berfirman tentang doa para malaikat, Untuk orang-orang yang beriman, Rabbana wasi'ta kulla syaih rahmatan wa ilma. Ya Allah ilmu rahmat dan ilmumu mencakup meliputi segala sesuatu. Ini dua hal yang terkandung dalam kaedah yang pertama. Makna dari kaedah yang pertama ini, Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya maha indah, Karena di dalamnya terkandung sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan tiga contoh, Al-hay, Itu nama Allah menunjukkan kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Al-alim, Nama Allah yang menunjukkan ilmu yang sempurna. Demikian juga Ar-Rahman, Nama Allah yang menunjukkan sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luas. Pembahasan yang terakhir dalam kaedah ini, InsyaAllah di pertemuan berikutnya. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Saya kembalikan ke moderator.